Ini ada berita yaitu Presiden Jokowi Dodo memanggil Adiana Pitupulu. Langsung saya mengait-ngaitkan, oh apakah Adiana Pitupulu akan ditunjuk sebagai menteri? Lantas menteri apa ya? Ya kemarin kan sedang viral ya, yaitu video dari menteri berdagangan malah melakukan kampanye, yaitu untuk memilih anaknya. Kecaman pun berdatangan, bahkan menurutnya sih sebagai menteri yang baru seharusnya tidak boleh melakukan hal seperti itulah etikanya nggak ada dan lain sebagainya. Nah, apakah Adiana Pitupulu dipanggil oleh Presiden Jokowi Dodo untuk menggantikan mendaku? Intro Saya ketika mendengar berita tersebut sih ketika Adiana Pitupulu dipanggil Presiden Jokowi Dodo ke istana, langsung pikiran saya seperti itu, wah apakah akan terjadi reshuffle lagi dan lain sebagainya. Dan ternyata usut punya usut, ini dari Senowirang. Di saat orang lain berlomba-lomba dan berjibaku mengejar jabatan menteri. Tapi tidak untuk seorang Adiana Pitupulu, dia malah sebaliknya, jangankan mengejar. Pernah ditawari langsung jabatan menteri oleh Presiden Jokowi, tapi malah dia tolak. Adian memang unik dan aneh. Ya kalau nggak salah, sekitar tahun 2019 yang lalu ya, itu Adiana Pitupulu pernah menyebut jika ditawari menjadi menteri oleh Presiden Jokowi Dodo. Tetapi ya, dasarnya Adiana Pitupulu tidak suka dengan birokrasi yang ribet-ribet. Adiana Pitupulu lebih senang di lapangan, yaitu langsung melihat-lihat di lapangan jika ada permasalahan ya, lapor ke Presiden Jokowi Dodo atau menteri yang terkait untuk menangani masalah tersebut. Ya memang kalau Adiana Pitupulu tidak cocok lah kalau di dalam ruangan, dia lebih cocok di lapangan bebas. Tetapi, ya dulu kan ditawari menteri, dipanggil oleh Presiden Jokowi Dodo. Sekarang ini juga dipanggil oleh Presiden Jokowi Dodo. Perhatikan, Adiana Pitupulu dan Presiden Jokowi Dodo sangat dekat lah. Ternyata, usut punya usut dari berita ini, yaitu Adiana Pitupulu mengatakan tak ada pembicaraan soal kursi di kabinet. Dia berkata Jokowi hanya meminta aktivis 98 untuk mengawasi berbagai kebijakan pemerintah. Loh, keren kan? Presiden Jokowi Dodo malah meminta Adiana Pitupulu untuk mengawasi kebijakan dari pemerintah. Tidak ada tawaran sebagai menteri. Pak Presiden minta agar kalau ada persoalan rakyat dan program pemerintah yang tidak berjalan, kami bisa langsung hubungi kementerian yang bersangkutan, kata Adian. Adian tak datang sendirian ke istana. Ada tiga orang anggota persatuan aktivis 98. Ya, dipanggil Jokowi ke istana bersama Persatuan Nasional Aktivis 98. Saya, Mustar, Pendi, dan Musa ungkapnya. Pada pertemuan itu, Presiden Jokowi bicara tentang ancaman resesi global. Menurut Jokowi, menyatakan kondisi perekonomian Indonesia jauh lebih baik dari negara-negara lainnya. Adian berkata Jokowi juga menyinggung soal konflik lahan dan masyarakat. Jokowi minta para aktivis 98 mendukung pemerintah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Presiden juga meminta kami aktif mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementerian, termasuk Kementerian Pertanahan PPN, Pungkas Adian. Nah, jadi ternyata bukan menjadi Menteri Presiden Jokowi Dodo, tetapi untuk mengawasi. Ya, ya seterusnya yang diawasi adalah, ya, mendak lah. Apalagi yang kemarin di reshuffle, yaitu mantan panglima TNI menggantikan Menteri ATR, itu sangat tegas sekali. Bahkan belum genap sebulan sudah melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Bahkan, ada Oknum BPN yang menimbun sertifikat hampir 3 tahun lamanya. Itu sekarang juga sudah mulai terungkap lah. Keren lah, kerja dari mantan panglima TNI ini. Salut! Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Politikus BDIB Adian Nebitupulu bersama sejumlah aktivis 1998 dipanggil Presiden Jokowi Dodo ke Istana Merdeka. Adian menepis. Pertemuan itu membahas soal kursi menteri. Pertemuan Jokowi dengan aktivis 98 ini dibenarkan oleh Adian Nebitupulu. Pertemuan berlangsung di Istana Merdeka selama 80 menit. Benar, pertemuan di Istana Merdeka bertemu 1 jam 20 menit, kata Adian saat dikonfirmasi detik.com pada Jumat 15 Juli 2022. Adian mengatakan, tidak hanya dia yang menghadap Jokowi. Adian menyebut Jokowi membahas perihal kondisi negara saat ini. Yang menghadap Jokowi, saya, Mustar, Pendi, dan Musa. Persatuan Nasional Aktivis 98, katanya. Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas adalah masalah agraria. Kemudian juga tentang perekonomian saat ini. Salah satunya menyelesaikan konflik agraria. Juga bicara tentang resesi global. Pak Presiden memberikan data bahwa per hari ini, secara ekonomi justru kita jauh lebih bagus dibandingkan banyak negara lainnya tuturnya. Jokowi, kata Adian, juga meminta para aktivis membantu permasalahan tanah. Jokowi meminta aktivis berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN. Presiden juga meminta kami aktif mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementerian termasuk Kementerian Pertanahan BPN, bungkasnya. Adian juga membantah ditawari jabatan Menteri oleh Presiden Jokowi Dodo. Adian menyebut Jokowi sudah mengetahui karakter dirinya di perpolitikan nasional. Presiden tidak menawari saya jabatan Menteri karena Presiden sudah sejak awal tahu bahwa saya butuh ruang politik yang lebih luas dan fleksibel, yaitu di DBR RI, ujar Adian Nabi Tepulu. Menurut Adian, Presiden Jokowi tak membahas soal posisi Menteri dalam pertemuan dengan para aktivis 98 hari ini, begitu pula dengan Adian Nabi Tepulu. Politikus BDIP itu juga mengaku hanya melapor ke Presiden Jokowi soal konflik tanah antara masyarakat dan perusahaan yang diduga ada keterlipatan mafia tanah. Salah satu kasus yang dilaporkan Adian adalah konflik tanah antara masyarakat dan salah satu BUMN. Saya cuma bicara kasus tanah dengan menyertakan beberapa contoh konflik rakyat dengan perusahaan, termasuk BUMN seperti yang saat ini terjadi di Cibubur, antara rakyat dengan PP Property di mana ada kemungkinan ada keterlipatan mafia tanah, yang mengungkap Adian Nabi Tepulu. Itu sudah saya laporkan semua kepada Presiden, juga contoh-contoh lainnya tentang tanah imbunya. Sementara itu, Jokowi juga membahas perihal resisi global. Menurut anggota Komisi 7 DPR RI itu, Jokowi juga menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya. Presiden bicara tentang resisi global, walaupun Bandungnya menyampaikan bahwa Indonesia di antara negara-negara lainnya masih tergorong juara, ujar Adian Nabi Tepulu. Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi Dodo memanggil sejumlah aktivis 98 dan politikus BDIP Adian Nabi Tepulu ke Istana Merdeka, Jakarta. Pada waktu lalu, Adian berkata dirinya datang bersama sejumlah aktivis 98. Dia juga mengaku berbincang dengan Jokowi selama kurang lebih satu setengah jam. Ya, dia dipanggil Jokowi ke Istana bersama Persatuan Nasional Aktivis 98. Adian berkata Jokowi membicarakan sejumlah hal dalam kesempatan itu, salah satunya ketahanan Indonesia di tengah resisi global. Jokowi ucapnya juga bicara tentang upaya pemerintah mengatasi sengketa lahan di masyarakat. Dia meminta para aktivis 98 berpartisipasi mendukung upaya itu. Presiden juga minta kami aktif, mengkoordinasikan info-info terkait persoalan rakyat dengan kementerian termasuk Kementerian Pertanahan BPN, ujar Adian. CNN Indonesia.com telah menghubungi Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono untuk meminta konfirmasi pernyataan Adian. Namun, Heru belum merespon. Upaya komunikasi hingga berita ini disiarkan. Terima kasih telah menonton!